Viral di media sosial, sejumlah remaja berseragam SMA melakukan perundungan terhadap remaja disabilitas di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Berdasarkan rekaman video amatir, terlihat sejumlah remaja yang mengenangkan seragam SMA ini melakukan bullying terhadap remaja disabilitas atau berkebutuhan khusus. Peristiwa ini terjadi di Desa Bojongkulan, Kecematan, Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah remaja ini menendang korbannya, hingga korban menangis dan berteriak kesahitan. Hingga kini kasus tersebut masih dalam penyelidikan Polres Cirebon. Bagaimana perkembangan kasus ini? Kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Cirebon, Kompol, Anton. Selamat sore Pak Anton. Hingga saat ini bagaimana Pak perkembangan dari kasus ini Pak? Baik, untuk perkara ini, untuk yang diduga pelaku, tadi pagi sudah kita amankan tiga orang yang diduga terlibat dengan penganiayaan kepada anak di bawah umur. Dengan tiga orang, perannya adalah satu orang yang melakukan penganiayaan dengan cara menginjak korban di bagian pundak. Kemudian juga menendang di bagian punggung korban. Kemudian satu lagi adalah yang menendang di bagian petis korban. Kemudian juga ada satu orang yang kita amankan adalah bagian dari teman-teman yang membuat dan merekam video tersebut. Demikianlah. Ini atas dasar apa, Pak, mereka melakukan penganiayaan ini, Pak? Dari keterangan yang kita ambil dari para pelaku, pelaku anak, mereka melakukan hal tersebut karena memang salah satu dari pelaku ini adalah tetangga dari korban yang setelah korban pada saat kejam kejadian itu melewati di depan mereka. Kemudian mereka dengan sengaja memanggil korban tersebut untuk dikerjain dengan cara disuruh melakukan sesuatu. Kemudian karena dia mengetahui ini korban adalah anak disabilitas, kemudian dilakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sewajarnya. Hingga saat ini korban kondisinya seperti apa, Pak? Untuk saat ini korban dari hasil pemeriksaan kita masih mengalami trauma karena dia ketakutan atas tindakan para pelaku yang melakukan penganiayaan kepada mereka dan sementara ini masih dalam tahap pendampingan. Pak, meskipun ini pelaku mungkin dinyatakan di bawah umur ya, namun ini kan penganiayaan terhadap penyandang disabilitas artinya sangat kejam begitu, Pak. Apakah ada tindakan hukum secara khusus ini, Pak, terhadap para pelaku ini, Pak? Ya, para pelaku memang dari pengecikan kita pada rata berumur 15 dan 16 tahun dan memang ini perlu pendampingan khusus, kita pun akan melibatkan dari BAPAS, kemudian dari pekerja sosial, maupun dari instansi-instansi lain yang berhubungan dengan masalah anak. Dan begitu pun juga ini kita akan menerapkan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak untuk memberikan hak-hak kepada mereka, kepada para pelaku anak. Ya, meskipun mereka anak tiba umur, tindakan hukum apa, Pak, yang akan dikenakan nantinya, Pak? Nah, nanti kita akan melibatkan yang tadi saya sampaikan dengan BAPAS, dengan PECSOS untuk memberikan kira-kira apa yang terbaik hukuman untuk mereka. Demikian. Baik. Baik, terima kasih Pak Kapolres untuk informasinya. Selamat sore, mudah-mudahan tidak terjadi hal serupa seperti ini.